Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi cara apabila Bapak Ibu gagal login di aplikasi My SAPK BKN Saya buka aplikasinya Dan ini adalah aplikasi ketika berhasil login Bagaimana jika Bapak Ibu gagal login akibat Bapak Ibu lupa password Saya contohkan, saya klik keluar Nah seperti ini Bapak Ibu lupa password Maka caranya kita kan otomatis hafal nomor induk pegawai kita atau NIP Jadi kalau Bapak Ibu lupa password Dan di sebelumnya, di waktu sebelumnya Bapak Ibu sudah berhasil login Maka cukup Bapak Ibu klik lupa password Untuk meriset password Bapak Ibu Jadi langsung saja klik lupa password Lalu masukkan NIP kita Saya masukkan NIP saya Lalu masukkan email yang sudah terdaftar Jadi Bapak Ibu silakan diisi email Bapak Ibu Kalau saya pribadi Jika saya berhubungan dengan akun Karena kita punya banyak akun Khususnya guru itu ada akun AGTK SIMPKB E-Master SAPKBKN Ini My SAPKBKN Dan lain-lain Maka akun-akun tersebut saya simpan di kontak Handphone saya atau kontak telepon Jadi Dengan kita menyimpan akun-akun tersebut di kontak telepon kita Maka jika dibutuhkan kita bisa mengingat akun-akun tersebut Langsung saya masukkan Alamat email yang sudah saya daftarkan di sini Ini alamat emailnya Kalau sudah Kita klik berikutnya Maka di sini Kita diminta untuk memasukkan password baru Dan memasukkan token Yang telah dikirim ke alamat email kita Oke saya buka alamat emailnya Atau saya buka emailnya Nah ini ada Kode verifikasi My SAPK Dan ini adalah kode tokennya Dikopi saja Kalau sudah dikopi Kita kembali ke Aplikasi My SAPKBKN Kita masukkan password baru Misalnya password barunya 1234567890 Ini password barunya misalnya ya Lalu masukkan token yang Dikirim ke alamat email kita tadi Kita paste atau paste di sini Langsung kita klik Reset password Password harus mengandung Minimal satu huruf kapital Oke saya kasih huruf kapitalnya misalnya A 1234567890A Coba kita klik Reset password lagi Password baru Anda sudah Sukses di update Oke Oke Lalu kita bisa login dengan password baru kita Saya isi saja 1234567890A Huruf besar Kalau sudah kita centangi ingat saya Lalu kita klik masuk Maka kita sudah berhasil Masuk ke akun My SAPKBKN kita Jadi seperti itu Jawaban saya Karena ada komen-komen yang Nanya kepada saya Bagaimana caranya Reset password Di akun My SAPKBKN Semoga tutorial ini Dapat membantu Bapak Ibu Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh